Brigadir Polisi Kepala Bripka Nuril Huda mendadak jadi sorotan setelah istrinya, Luluk Sofiatul Jana atau Luluk Nuril. Viral di media sosial Gegara membentak seorang siswi yang sedang magang di sebuah sualayan di Probolinggo. Jawa Timur Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal Tony Hermanto memerintahkan Kepala Kepolisian Resor Probolinggo memeriksa Bripka Nuril Huda dan istrinya Luluk Nuril atas dugaan pelanggaran disiplin dan etik. Kapolda Jatim Irjen Pol DR Tony Hermanto sudah memerintahkan Kapolres Probolinggo untuk memeriksa yang bersangkutan dan suami yang bersangkutan terkait pelanggaran disiplin maupun kode etik, kata Kepala Bidang Humas Polda Jatim Komisaris Besar Dilmanto. Bripka Nuril Huda diketahui merupakan anggota polisi di Probolinggo yang menjabat sebagai Kanit Bin Mas Polsektiris, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Video ketika Luluk memarahi siswi magang tersebut menjadi viral di media sosial. Peristiwa yang terjadi sekitar akhir Agustus 2023 itu diunggah di TikTok at luluk.nuril. Tak hanya itu, Luluk juga merekam beberapa video lain di dalam mobil dan menceritakan kronologi peristiwa. Ia mengaku marah karena merasa mendapat perlakuan tak mengenakan dari siswi magang. Menurut Luluk, siswi magang itu telah menyepelekannya saat berbelanja dan menganggapnya tidak mampu membayar produk pakaian anak yang ia pilih dalam jumlah banyak. Lepas dari kasus yang viral, ternyata istri polisi ini kerja sampingannya membuat geleng kepala. Didapat dari bukti chat sosok pria setengah umur, pesan cewek untuk diajak main dari salah satu aplikasi. Kita tunggu saja kabar selanjutnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.